Saat ku senang sayang, sayangnya... Kita kembali lagi di Oke Bos, siap Bos! Jadi gimana Mawar sama yang terakhir tuh, sama Brian Domani? Lihat dong fotonya, aku mau nunjukin nih. Coba kasih liat. Foto apa? Biar pada gak penasaran nih, nih. Maksudnya apakah dia sosok spesial buat kamu? Duh ini kan, aku tuh liat nih, liat nih. Terangin dulu dong, gelap banget. Udah terangnya, keliatan gak lisai. Tuh. Bukan lampunya, lampunya. Ijum ah. Ini norak banget sih. Udah terang ini ah, tuh. Ya, coba. Tuh. Lihat ya, makan keluarga sama Brian Domani. Pasti kalau ada keluarga kan udah kedekatan dua intim itu. Dua intim, sosok dua insan. Kalau temen juga gak apa-apa. Kalau menurut kamu Domani seperti apa, Brian? Sosok? Baik, lucu, pinter. Eh, lucu, pinter. Baik, ada semu tadi yang disebutin Kak Gigi. Tipunya dia. Ya, yang lima itu. Tapi aku penasaran deh, kalau seandainya nih. Seandainya kamu punya pacar, mau entah itu Brian atau siapa. Kamu tuh, kan kamu sekarang di dunia entertainment kan. Kamu lebih memilih untuk emang gak mau ngomong kalau punya pacar. Mau jadi private sendiri atau gimana? Sebenernya karena emang yang ngejalanin kita. Maksudnya kayak cukup orang-orang terdekat aja sih. Yang tau gak mau yang kayak. Semua orang tau. Gak usah dipublish gitu. Gak usah, gak mau dipamerin sih gitu. Gak usah gak mau dipamerin. Oh, gak suka pamer. Kasihkan suatu yang jomblo ya. Bener kan? Eh, apaan sih? Jangan ngerasa. Iya, tapi kan biar orang tau di doain yang baik-baik kalau orang tau. Iya, bener. Kita selalu doain mawar. Ya kan beda-beda orang mawar. Kita selalu doain mawar sukses banget. Tapi ngomong-ngomong, mawar ini ternyata dulu pertama kalinya itu gara-gara ikut ajang bakat. Bener gak sih? Ajang juara pertama dia penceraiin bakat dan dia menang sebagai Miss Celebrity di umur 14 tahun. Amur 14 tahun udah menjadi Miss Celebrity. Lihat tuh. Model berarti ya. Gak ada foto ya. Ya Allah. Hebat ya kamu ya. Cantik, berbakar, pinter. Berarti 4 tahun yang lalu ya? Iya, tahun 2015. 2015. Jadi awalnya dari sini semua karirnya. Gak ada tahun yang lalu ya. Kamu emang cita-citanya dulu pengen jadi apa mau? Sebenernya cita-citanya pengen jadi dokter. Gak kepikiran sama sekali kayak bakalan acting, bisa nyanyi. Itu gak pernah kepikiran sama sekali. Pengen jadi dokter apa? Dokter kandungan? Dokter umum sih. Oh dokter umum. Terus, terus, terus kenapa? Katanya emang bener waktu itu hampir batal ikut seleksi karena rumahnya kebanjiran. Hampir. Jadi rumah kamu kebanjiran? Jadi pas di hari audisi itu malemnya rumahku banjir gitu. Terus kayak udah daftar sih jadi yaudahlah ikut aja nanti gimana hasilnya kita gak apa-apa. Yang penting kayak seenggaknya tau gimana rasanya masuk ruang audisi. Tau jurinya bakalan berkomentar apa aja gitu aja sih. Sebenernya gak expect juga bakalan sampai ke Jakarta gitu. Oh tadinya emang kamu dari mana? Tadinya di Medan. Oh kamu di Medan. Oh jadi kamu dari Medan, Medan ke Jakarta. Sekarang tinggalnya di Keranggan. Oh dia dari Medan, anak Medan. Bisa sedikit bahasa Medan? Sikit lah, sedikit lah. Bahasa apa? Cakap lah, sedikit lah. Mungkin kayak halo buat temen-temen semua mungkin yang masih di Medan. Masa Medan. Kalau Batak aku gak tau. Soalnya mamaku karo. Kalau Medan kan ada banyak tuh Batak, Karo, Melayang. Yang kamu bisa aja. Yang aku bisa aja ya. Menjujua kita kerina. Itu kayak salam sejahtera buat kita semua. Menjujua. Coba dong, waktu itu kan kamu itu catwalk ya. Itu juara catwalk Beauty Pigeon ya. Ya itu kan. Ya coba kamu boleh gak catwalk, kita dari sini nih. Dari sini. Ya aku ikut ah. Ya yang pertama Anwar dulu. Anwar dari sini semua. Anwar mawar. Nagita dari sini. Anwar mawar cocok banget ya. Pertama. Mawar ajarin di depan. Mawar baru. Habis mawar Nagita baru Anwar. Oke ini dia wanita-wanita cantik. Oke bos. Kita sambut yang pertama. Mawar Dejo. Selanjutnya ini dia. Nagita Slovena. Wee. 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 Selanjutnya ini dia. Nagita Slovena. Hanya Picano. Musingnya begitu. Musingnya kan jalannya anggun. Anwar mohon maaf. Tadi kan lu kan jalannya kan gitu udah kayak soal laki gitu. Tapi kenapa tangannya dipinggang ya? Ada kan ada. Ada laki-laki yang mau. Tidak ada. Ada laki-laki yang kayak gitu. Laki-laki tuh gini nih. Tidak ada. Eh. Kalau mau belajar laki-laki. Catwalk. Harus belajar sama yang satu ini. Sama siapa ya? Dia juga model. Dia aktor pepan atas. Multi talenta. Dia bisa jadi model. Jadi foto model. Jadi aktor. Dia sebenarnya suaranya bagus. Tapi dia suka jarang memperlihatkan suara bagus ya. Siapa? Dia jarang langsung catwalk. Kita mulai lihat ini dia. Aryo Bayo. Oh. Oh. Mitai panggilan. Amal. Halo kak. Halo Mak. Halo деньги ini war. Ganteng, tinggi. Iya model. Iemah model beneran. Eh yaudah kamu sana dekat-dekat mawar. Aku sih di sini aja. Ya udah, aku sama mawar. Lah gue mau siapa? Masa-masa uang gendang? Halo Tanto, Aryo Bayu dan Jika Mawardenjong silahkan duduk lagi. Gak kan kak. Aryo Bayu tuh filmnya bagus-bagus. Iya loh. Model, pernah catwalk juga kan ya. Foto model. Dulu gue pernah Raph, iya. Awal-awal di Indonesia. Jadi dulu lo tinggalnya bukan di Indonesia? Jadi gue dulu tinggalnya di Selandia Baru, Min. New Zealand. Enggak, kita pindah waktu gue umur 8 tahun. 8 tahun sampai umur? Sampai umur 19 tahun. Oh di New Zealand? New Zealand, Kiwiland. Kiwi. Jadi juga pernah mewakili teater New Zealand di Inggris? Iya. Mewakili teater New Zealand di Inggris gimana sih? Ini bukan Indonesia, tapi mewakilinya New Zealand gitu. Nah, kebetulan kan karena gue tinggal di sana dan gue ikut semacam ajang teater gitu lah, Min. Jadi dari 5.400 orang, kepilih jadi berapa ribu, terus-terus sampai 20. Nah, gue salah satu dari 20 itu yang terpilih untuk mewakili Selandia Baru. Untuk ke Inggris dan kita workshop teater di sana, Min. Wah, keren banget. Tiba-tiba aja acting-nya. Wah, aktor ini. Ceren banget. Sampai-sampai. Ini salah satu aktor kesayangannya Joko Anwar. Sampai-sampai katanya beneran masuk koran New Zealand tahun 23. Iya, pernah tuh. Nih, ada adanya apa? Looking to visual. Iya, nih, nih. Wow. Hillcrest High, Rio wins with Tiwi style. Tapi namanya, liat nama gue, Min. Nayu Wahyudi. Oh iya. Salah print-nya. Oh, Bayu. Harusnya Bayu. Oh, nama asinya apa? Bayu. Sebenernya Wahyudi itu nama bokap. Oh. Ali Wahyudi. Cuman kalo disana kan harus ada family name. Iya, iya. Halasnya. Keren banget sih. Dulu emang cita-citanya lu pengen jadi aktor atau mungkin ada... Sebenernya gua dua. Gua sempet nge-band. Antara dua lah. Gua tau sama Abi mana lu pernah jadi vokalis kan. Iya. Gua tau. Iya, udah sih. Antara nge-band atau musik atau enggak ya acting. Akhirnya kepilih dapet biasiswa itu. Dan balik lagi ke Indonesia. Dan udah coba di film dan teater gitu. Berarti lu pertama kali main film atau karir di Indonesia. Waktu cup film yang... Ini bukan? Film pertama. Yang sama Fahri Albar itu bukan? Oh kalah. Kalah. Bukan film pertama gua sebenernya sama Luna sama Endita. Jadi pertama kali gua ketemu Luna tuh filmnya. Gerbang. Gerbang 13. Bangsal 13. Iya bangsal 13. Oh ini nih berita nih. Masih berita juga di luarannya. Ini apa ini? Oh ini sama. Oh ini sama. Jadi ini sempet main teater. Gua lupa ini namanya. Waktu itu main Shakespeare. Ini gua jadi Romeo nih waktu itu. Oh. Ini umur berapa ya? Umur 17. Iya. Gak berada jauh sama sekarang sih. Hahaha. Gak berubah. Tapi akhirnya kenapa lu memilih balik lagi ke Indonesia? Kenapa lu gak berkarir di sana? Karena kan lu di situ sudah menitik karir menjadi aktor teater dan lain-lain. Men. Gua ngeliat Indonesia tuh. Luh penuh dengan budaya. Penuh dengan. Apa ya. Beragam. Wah semuanya deh pokoknya ada di Indonesia. Dan itu gua kangen. Dan akhirnya gua mutusin untuk pindah balik ke Indonesia. Ada film waktu itu. Film apa sih? Film lu tuh yang syutingnya di perambanan ya? Apa yang? Eh bukan perambanan. Apa yang? Yang action. Oh java hit. Java hit. Iya itu. Waduh itu. Very lucky banget sih. Hoki banget. Jadi film Hollywood pertama yang syuting di Indonesia. Betul. Gua main sama. Gua main sama Mickey Rourke. Dia dulu. Kalau kalian inget. Iron Man yang pertama. Dia jadi musuhnya tuh yang. Iya. Orang Rusia. Mickey Rourke sama Kellen Lutz. Kalau kalian nonton. Vampire. Apa yang vampire movie? Itu tuh. Twilight. Salah satu kakaknya dari Twilight juga. Jadi Aryo Bayu pernah memerankan film. Yang diproduksi oleh Hollywood yang syutingnya disini. Wah keren. Udah gua internasional besi. Tapi kalian pernah satu film gak sih? Mawa nama Aryo Bayu belum ya? Pernah satu suradara berarti. Belum pernah satu film. Kepala Hanung juga kan? Mas Hanung juga yang. Oh sama Mas Hanung pernah. Tapi belum pernah satu produksi ya. Mau main film dong gimana sih caranya? Lu main film? Lu pengen cepet main film? Iya. Lu coba lompat dari gedung. Jatuh ke bawah. Lu cepet. Ntar biografi lu dibikinin sama Mas Hanung. Dulu tapi pernah. Aku main film ya. Ada sekali satu judul. Itu di calling tuh. Aku pikir tuh lama gitu kan. Ternyata aku udah syutingnya jauh di Padang. Aku cuma ada di getek. Dijorogin sama main utamanya mati. Selesai. Apa kamu Pak? Me versus mom. Me versus mom. Iya itu di jorogin mati yaudah. Kelilih tali. Gak karena sutradara tau. Lu kalo mati bagus. Gue juga punya cerita dulu awal-awal disini. Oh lu gimana? Aduh. Gimana itu? Itu seharian gue di calling kan. Mas mau gak main film? Oke. Dateng keset kan. Ternyata sinetron. Ya kan? Ya gue jadi figuran sih. Jadi sutradaranya gini. Eh yang tinggi, yang tinggi. Sini, sini, sini. Oh iya bang. Lu bisa gak dari sini ke sini? Jalan aja. Oh iya bisa. Yaudah gue jadi jalan backgroundnya. Jadi cuma setengah badan doang. Oh gila. Gila. Kalau mawar ada pengalaman paling berkesan gak sih? Selama jadi aktris. Proses. Casting-casting. Lu pernah casting-casting sama mawar? Casting-casting pasti pernah. Pernah gak diterima juga. Pernah terlalu. Terus kayak gak dikabarin gitu. Tapi gak dapet perannya. Gitu pernah sih. Aduh kamu paling berkesan main film apa mawar? Semuanya. Karena emang semuanya beda-beda. Dan gak bisa disamain. Gak bisa disamakan untuk dibedakan sih. Gak bisa disamakan untuk dibedakan. Gak bisa disamakan untuk dibedakan. Kalau Aryo Bayu paling berkesan lu film yang mana? Sama kali jawabannya ya men. Setiap film itu pasti kita belajar sesuatu. Karena kan kalau kita belajar karakter kan. Mau gak mau kita kayak belajar sosiologi. Belajar psikologi. Belajar kemanusiaan. Jadi setiap karakter itu pasti ada sesuatu yang kita bisa bersama. Itu buat orang-orang yang pinter ya. Termasuk ya. Maksudnya lu gimana bang? Hah? Lu ngeliatin Aryo Bayu lebih gimana gitu. Berhatiin ya. Gak. Aku tuh terbukau sama acting-actingnya. Maksudnya gini. Setiap karakter apapun yang diperanin itu selalu total gitu. Dan sekarang ketemu hapselinnya. Lu ngeliat mawar. Bersama. Liat sama dia. Gak udah jangan berateng. Gak tapi emang bener. Maksudnya gini. Tapi lu jangan salah. Orang yang acting itu berarti orang yang pinter. Bisa memainkan semua. Apalagi dia ngomong sisiologi, budaya. Iya kan? Harus ngebedah semua ya kak. Tapi Aryo Bayu itu. Lu pengen bedah Aryo Bayu ya. Tapi Aryo Bayu udah gak bisa bedah. Karena Aryo Bayu itu sudah punya pasangan. Wah. Mungkin ada orang yang sedikit banyak. Ada yang tau, ada yang gak tau. Dan juga kabarnya Aryo Bayu pisah ranjang dengan istri. Waduh. Jangan kemana-mana. Oke bos. Siap.